musik bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum teman teman nah untuk video hari ini ya teman teman saya mau ngajak teman teman bikin kue lempar goreng ya lempar goreng ini isiannya abon ikan ya teman teman cara bikinnya gampang banget dan bahannya juga sangat simpel banget ya teman teman nah biar mempersingkat waktu sekarang kita langsung aja ya ke bahan bahannya musik 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 ini ya bahan bahannya sudah saya siapkan ya teman teman ini beras ketan yang sudah saya rendam selama 2 jam kurang lebih 2 jam ya ini saya rendam selama 2 jam dan ini ada abon ikan ya kalau teman teman gak punya abon ikan terserah mau pakai abon ayam juga bisa abon sapi juga bisa ya dan ini saya menggunakan susu cair ya teman 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 susu cair ya karena saya tidak punya santan jadi saya gunakan susu cair sebagai mengganti santan dan setengah sendok ve garam ya kalau masalah garam bisa dicobain ya teman teman kalau kurang bisa ditambahin nah sekarang kita langsung aja ya ke cara pembuatannya tapi sebelum kita lanjut ke videonya buat teman teman yang baru gabung dan yang belum subscribe alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan resep resep terbaru dari saya ya pertama-tama oh iya ini ya teman teman ini wadahnya saya mau pakai ini ya kita mau kukus beras ketannya pakai wadah ini ya ini tidak lengket atau tidak panas ya teman teman kemudian kita kasih susu cair ya kita masukin semua lalu kita tambahin air jadi bahannya sangat simpel banget ya teman teman nah kita tambahin air biar ketutup seperti ini ya teman teman nah kalau udah seperti ini kira-kira ini tadi satu gelas jadinya kurang ya teman teman dua gelas gelas per empat airnya ya soalnya enggak pakai meling enggak pakai ukuran ya teman teman pokoknya setutupnya ini aja ya lalu kita masukin garam ya nah kita campur kita aduk-aduk biar kecampur rata seperti ini kalau teman teman punya daun pandan bisa ditaruhin daun pandan ya karena saya tidak punya jadi seadanya saja yang penting hasilnya mantap ya teman teman karena saya selalu menggunakan apa saja yang ada ya teman teman tidak ribet bahan-bahannya cukup simpel banget ya bahan-bahannya cukup simpel banget ya teman teman nah sekarang ini sudah siap kita kukus ya teman teman let's go kita ke dapur ini ya teman teman ini kukusannya sudah saya siapkan lebih dahulu ya sudah saya panaskan kemudian sekarang kita masukin beras yang tadi ya ini kita kukus sampai benar-benar matang ya sampai airnya meresap kita tutup dulu kita gak punya takaran waktu atau perkiraan waktu ya teman teman kita lihat aja gimana nantinya ya berapa menit atau waktunya panjang atau pendeknya nanti kita lihat nah sekarang kita coba buka ya teman teman bismillahirrahmanirrahim wow masya Allah benar-benar sudah matang ya teman teman sekarang kita matiin apinya dulu ya kemudian kita angkat oke nah ini ya teman teman hasilnya berasal ketan yang kita kukus tadi sekarang kita angkat ke wadah yang lebih besar ya wow pas banget airnya pas banget ya teman teman matangnya juga pas banget ini kita biarkan sampai dingin dulu ya baru kita isi abonnya ini wadahnya juga terlalu kecil ya teman teman kalau teman teman punya wadah yang lebih besar lebih baik ya pakai yang lebih besar karena biar cepat dingin nah ini ya teman teman udah agak dingin kita mulai aja ya bentuk gak apa-apa panas sedikit juga ini kita siapkan air ya ini air sama minyak biar tidak lengket ya kemudian kita tipiskan tergantung kemauan teman teman ya mau bikin besar apa kecilnya ya ini saya bikin sedang aja kemudian kita taruhin abonnya di atas nah seperti ini ya teman teman nah ini abonnya kira-kira aja ya teman teman secukupnya saja kemudian kita tutup seperti ini ya nah jadinya seperti ini ini udah siap ya sekarang kita lakukan sampai selesai ya teman teman sampai habis nah ini ya hasilnya teman teman wawasallah ini siap kita goreng ya hasilnya banyak banget dan ini juga saya bikinnya besar-besar ya karena ini buat dimakan tidak untuk dijual ya sekarang kita langsung aja ya ke dapur buat untuk menggoreng lampernya let's go nah ini ya teman teman minyaknya sudah panas ya ini saya kasih minyak sedikit aja ya kemudian kita masukin lampernya ya semoga hewan ini kita tunggu dulu ya kalau udah mengering baru kita balik kalau udah kering ini dia tidak akan lengket ya teman teman nah seperti ini ini tidak lengket ya ini udah kering siap kita balik apinya pakai api sedang ya teman teman biar mapengnya rata sampai ke dalam ya kalau apinya besar nanti luarnya gosong yang dalamnya belum matang kita tunggu sampai benar-benar berubah warna menjadi coklat ya kuning ke coklat nah ini ya teman teman ini udah kuning ke coklatan ini tantanya sudah matang ya kita angkat dulu bismillah nah ini ya hasilnya teman teman ini wah cantik banget ya tada nah ini ya teman teman hasilnya lempar goreng isi abon ikan yang kita bikin tadi wow masya Allah cantik banget masih panas ya teman teman nah dengan satu setengah gelas beras ketan ya teman teman bisa jadi lempar banyak seperti ini ya dan sisanya ada tadi sedikit nah dan ini cocok banget buat ide jualan ya teman teman masih panas kalau teman teman mau boleh coba di rumah dengan resep saya yang tadi ya selamat mencoba ya teman teman dan jika teman teman suka dengan video saya jangan lupa komen like and share ya semoga video saya ini bermanfaat buat kita semua sampai jumpa di video berikutnya bye terima kasih sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati